Seorang pria yang melakukan aksi pemerkosaan terhadap anak tirinya yang masih berusia 13 tahun sejak 2020 lalu dibekuk polisi di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada dini hari tadi. Ayah tiri bejat ini menodai bocahnya dengan ancaman senjata tajam. Unit Jatandras Pores Tabes Makassar beringkus seorang lelaki berinisial AG 29 tahun usai diketahui kerap memperkosa terhadap anak tirinya sendiri yang masih berusia 13 tahun di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari tadi. Laki-laki durjana tersebut diciduk setelah polisi menerima laporan dari nenek korban yang mengetahui perbuatan tak senonoh itu. Awalnya pelaku membantah kalau dirinya telah melakukan aksi kekerasan seksual namun setelah didesak oleh petugas akhirnya penjahat tersebut mengakui dan pasrah untuk di gelandang aparat keamanan. Saat hendak dibawa ke Mapores Tabes Makassar, istri pelaku yang tidak menyangka perbuatan suaminya itu langsung shock dan menangis histeris. Untuk menghindari situasi yang kemungkinan makin tidak kondusif, polisi buru-buru membawa pria itu guna diintrogasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, lelaki biadab ini mengakui telah berulang kali melakukan pemerkosaan terhadap anak tirinya yakni sejak tahun 2020 lalu. Selain memperkosa korban, pelaku juga kerap melakukan pelecehan seksual serta mencabuli bocah itu. Jadi dengan ancaman kekerasannya itu dengan menggunakan pisau, mengancam kepada korban agar tidak mengadukan kepada ibunya atau istri si pelaku ini pada saat setelah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak ini. Jujur saja apa yang saya lakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan para bukti pisau akan diserahkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Porestabes Kota Makassar. Sementara itu pelaku dijebloskan ke sel pengap khusus untuk para pesakitan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rais Sahabu, TV One mengabarkan.